Udah tinggal sejuta Wah Yaudah sejuta itu gimana nih Bisa buat hidup sama buat muterin uang Udah lah Basu cilok aja Gue berpikir sama istri waktu itu Sambil jualan kita bisa sambil makan ini bakso Awal-awalan dagang tuh Gue anak istri Hampir tiap hari cuman makan basu cilok bang Modal beli nasi Wah Kita kasih solusi Wah ini deril pengusaha nih Baru gue datangin nih Kenapa? Karena dia udah Maaf ya Katanya gak laku di dunia entertainment Di sinetron Tapi akhirnya banting setir pengusaha Jadi jualan bakso aci cilok Eh gimana ngomongnya? Bakso cilok Bakso cilok Bakso cilok kuah Bakso cilok kuah Gila bro Sepedas itu ternyata dunia perartisan sinetron Iya gak semanis orang-orang liat Waduh Iya-iya Iya kan Kalau orang-orang liat taunya artis punya privilege yang beda Atau segala macemnya Ternyata ya gak semuanya Ada yang up ya Semua ada yang di atas Tapi ada juga yang dibawa Dan lo bener-bener jualan yang Gerobakan pinggir jalan Iya Dan rame kan sempet diangkat sama Afdal ya Iya om Afdal Afdal Yusman Posting Deketin kemik bro Sorry bro Afdal posting Bahwa nih Cerita tentang Gue lagi di lokasi Iya kan Bareng sama lo Dan katanya Lo udah gak syuting lagi Iya Nanti lo cari tau ya Eh sorry Gue cari tau lo tentang Ya lo cerita aja Gimana prosesnya Kok bisa-bisanya Lo udah gak laku lagi tuh gimana Oke Atau memang ini adalah proses bagian dari lo katanya mau hijrah Atau Enggak ya Enggak Gue kirim opini sih Kan biasanya gitu Halo alam ya Gak ada yang tau jalan Masya Allah Akhirnya jebakan saya berhasil Dia kan biasanya gitu biasanya Ya ada dua faktor nih Yang pertama memang Dia udah gak laku Yaudah baru Apalagi lo udah belajar agama lah Iya Atau yang kedua Dia dapet masalah tuh artis Iya Stress Taubat Benar Benar Ya tergantung Allah mau kasih hidayahnya dari sisi yang mana Benar Benar Dua-duanya sih positif-positif aja kan Yang penting menuju ke jalan yang lebih baik gitu ya Nah ini kita gak tau nih disini nih Dipanggil kerumpi Rumpinya Fanny Rose Terus lo dipanggil ke mana-mana lagi nih Brownies Brownies ada di bawah tuh Sama FVP FVP tuh trans tujuh ya Iya Oke ini apa nih Yang ini Brownies Ini apa nih Ini yang kemarin nih FVP yang ini Oh FVP FVP sama Raffi Ahmad kan Iya sama Raffi Ahmad Jangan-jangan lo mau disikat juga antara Raffi Ahmad Kan kemarin Rojo Sambal disikat juga sama dia Ada sih Di detik keberapa dia ngajakin Eh jangan dibocorin Jangan dibocorin Ini ada rahasia-rahasia tahunnya Ntar ya Kalo temen-temen nonton pastikan nonton sampai akhir Nanti tau nih Kira-kira Raffi apakah akan nginvest Di Nama brandnya apa ya Belum tau soalnya namanya cuman Mbak Socilok gue Sayang banget kenapa lo gak bangun kontennya Awalan kan cuman bener-bener yaudah lah Pasrah dagang aja gue Bener-bener berkah aja nyari Udah yang penting jualan Duit lo puter Duit dari artis kan bisa Oh abis ya Ya abis pak Duit gue sisa sejuta kemarin tuh Hah Perjudul berapa? Ini gue baru Perjudul oke lah Pengen tau aja nih Kisaran Kisaran mungkin dia Masih kayak gue tuh mungkin Angka 7-8 gitu 8 juta Ya kurang lebih segitu Per episode lah ya Perjudul Perjudul ya FTV ya Lo fokusnya di FTV yang Indosiar Yang sempet viral Coba diletih Pernah tau gak sih Yang sempet kita disiari-siari FVIP dan lain sebagainya Yang ada tentang cuplikan Ada adegan Seseorang ayah ya Bapak ya Ini gak remaja sebenernya Remaja terus Cuman udah putus asa Karena tangannya buntung Tangannya buntung Taunya begitu di Indosiar Gak tau editingnya gimana Itu ya urusannya orang TV Gak diperhatiin Quality controlnya Taunya kegap Taunya tangannya keliatan Nongol Nongol dari bawah Ya Allah Pernah tau gak Dimas pernah dapet gak Jadi ini lucunya tuh Yang malah yang viral itu Pas malah yang udah riranya Yang tayangan perdananya tuh Gak viral Yang ulangannya malah viral Malah viral Kita juga tau nih actingnya Cuman maksudnya gini sih Editingnya Mau bunuh diri kan Mau bunuh diri Mau bunuh diri udah putus asa nih Ceritanya Eh nongol Eh nongol Ya Allah Ini yang edit gimana sih Cuman ulang 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 Bunurin 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 Lihat ya nih Tangan nongol di bawahnya Ceritanya kan tangan lo buntung kan Ya Buntung jadi itu Oke lah Ini gue gak mau bahas ininya Gue lagi mau bahas tentang perjalanan lo Udah gak laku Apakah jangan-jangan gara-gara Lo adalah seorang aktor Yang menipu Penonton Dengan ternyata Tangan lo nongol di bawah Oke Nyambung gak nih Soalnya katanya Abis adegan ini Lo gak laku lagi Di dunia sinetron Atau FTV Gini Oke berawal dari sebelahnya COVID COVID itu mempengaruhi juga kan Produksi kantor mungkin Sedikit apa segala macam Nah yaudah Masih disitu tuh Setelah COVID Sebenernya sebulan sekali tuh Masih ada tuh Judul buat gue bang Nah terus kayak Makin kesini makin sepi Makin kesini makin sepi Nah terus Adalah beberapa kantor ini Untuk ngerjain webseries Dan lain-lain Film Apa segala macam Nah gue diajuin sama salah satu Mejemen Buat webseries itu Tapi Pas ditelepon Di depan gue nih teleponnya Sorry ya Si Sidik Image-nya masih terlalu Tangan buntung banget Image-nya masih Gak tau kenapa Image negatif atau gimana Atau mungkin kayak Ya gak paham sih Kantor ada salah satu kantor Beberapa orang caster Bilang begitu Sebentar Image tangan buntung Iya kayak Gara-gara tayangan Nino Siar Yang memang Itu adalah Fiktif Ya dong Kan actingnya Dan yang kedua kan Bukan salah lu juga Itu dia Cuman Bocor kan editingnya kan Editornya bocor Ini di editing Editingnya kan Ya bocor Jadinya Gimana sih kualitas kontrolnya gitu Ya kasarnya pun Kalo gak ada shot lain Bisa Yaudah dihapus aja Pake shot yang lain kan juga bisa Harusnya Cuman yang gak tau Nah kantor itu Bilangnya seperti itu Dan itu bukan Satu orang dua orang Beberapa orang Beberapa kantor yang bilang seperti itu Si Dik sorry ya Image-nya masih Sorry nih Tangan buntung banget nih Lu harus bener-bener Perbaiki image lu dulu Dari yang begini Jadi begitu Kasarnya Makanya yang mulai dari situ juga Sedikit berpengaruh Untuk kantor-kantor lainnya Kayak ada sih yang beberapa Yaudah Dik Lu diem dulu Maksudnya dalam artian Lu gak usah ke kantor Ke apa Kerjain produksi di Indosiar Nanti lu baru masuk sini Lah Ya gimana Gue misalkan gak ngambil kerjaan Dari Indosiar Misalkan MK ini Gue gak makan dong Gue kan Cuman dapet hasil Dari satu titik ini doang Pekerjaan Yaudah lah Mulai dari situ Mulai berkurang Mulai berkurang Makin berkurang Dua bulan sekali Tiga bulan sekali Bahkan sampai gak ada Yaudah Gak ada pemasukan sama sekali Wah Lapan juta Misalnya kita pakai hitungan lapan juta Ini ngomong pemasukan ya Lapan juta satu judul Berapa lama syutingnya? Syuting tiga hari Tiga hari empat hari Oke Tiga hari empat hari ya Berarti seminggu bisa dua judul Hitungan sebulan aja deh Sebulan kayak bisa tiga atau empat judul Kalau dulu normal-normalnya dulu ya Oke sebulan empat judul Misalnya pun lo lapan atau Sepuluh juta pernah Pernah judul Pernah Oke anggaplah sepuluh juta Biar gampang hitungnya Sepuluh juta berarti lo sebulan Kan empat puluh juta kisarannya Nah Itu menurut lo cukup? Kalau Sebenernya untuk Sekarang ini Karena baru terbuka otaknya ya Itu cukup aja sebenernya Cukup Cukup banget Oke Jauh dari cukup Nah begitu udah berkurang judulnya Berkurang judulnya gitu ya Terus Gimanapun caranya Kalau memang misalnya Empat puluh juta Tentu biaya hidup Apa segala macem Emang lo ngejar Dengan lo milih Untuk bisnis Jodagang lah ya Dagang cilok Ngejar gak tuh Nutupin empat puluh juta Maksud gue gini Kalau udah terbiasa Dengan gaya hidup empat puluh juta Gaya hidup yang dimaksud adalah Buat mungkin bayar ini Uang sekolah Uang apapun Anak lo Apapun itu bentuknya lah ya Nah kan kalau Maaf ya Dagang cilok Ya untung Gak seberapa lah Iya kan Kalau sekarang mungkin Nanti lo ceritain ya Sekarang prosesnya gara-gara viral Di TV-TV lo diundang Seorang artis yang sekarang Jadi banting setir Gara-gara udah gak laku Di dunia entertainment Akhirnya jualan cilok Itu kan Memicu lah pastinya Yang datang juga pasti banyak Gara-gara nonton TV kan Banyak Atau mungkin sekarang Pas tayangan ini berlangsung Penasaran warga Depok gitu ya Depoknya dimana Ntar lo gue kasih tau deh Nonton aja sampai akhir Akhirnya rame Itu beda cerita Mungkin lo udah ribuan pieces Perhari misalnya Tapi kan ketika lo ngerintis kan Kenapa lo pilih cilok Maksud gue gitu loh Kan lo punya temen banyak bro Kenapa gak Parteran sama siapa Kayak lo jadi Bren ambasador kek Gini bang Gue tuh udah Di titik waktu itu Sebenernya tuh udah Berapa bulan Gue udah kayak Udah Kalau orang di air ini Udah tenggelam nih Gimana caranya naik ke atas Itu udah ngap banget gue Udah berapa bulan tuh Sama istri Gue udah bener-bener berjuang Untuk muterin uang Pernah di titik Sampai duit Cuma 100 ribu Itu untuk kehidupan Terus pernah di titik Bener-bener duit Tinggal 10 ribu Sampai akhirnya Kemarin itu Ada satu Alhamdulillah Ada FTV lah ya kan Nah tapi duit itu Tinggal sisa sejuta nih Udah untuk muterin Kehidupan keluarga kan Udah tinggal sejuta Wah Gue gak mau lagi nih Di titik yang kemarin Cuma 10 ribu Yaudah sejuta itu Gimana nih Bisa buat hidup Sama buat muterin uang Yaudah gue mikir Apa segala macemnya Sejuta ini Apa ya sama istri Udah lah Bakso cilok aja Kenapa bakso cilok Modal murah Modalnya kecil Terus kasarnya Gue berpikir Sama istri Waktu itu Bakso ini Ketika kita gak ada duit Nanti Amit-amitnya Sambil jualan Kita bisa sambil Makanin bakso Ketika kita lapar Gue berpikir gitu Sama istri Kayak awal-awalan dagang Gue anak Istri Itu Gue Hampir tiap hari Cuma makan bakso cilok Modal beli nasi Di warteg Goceng Makan bareng Berempat Wah Sorry Anak berapa? Dua? Anak dua Umurnya berapa? Dua Yang besar Dua tahun 10 bulan Yang satu 10 bulan Otomatis kan Biayanya tuh Gemuknya disitu Pampers Susu beli juga Apa lu bukan yang Kalau yang pertama Susu Yang kedua Asi Terus apalagi? Sewa rumah? Kontrakan? Enggak Cuman Kan kita gak ada yang tau Nama posisi anak Kadang-kadang Kalau anak kecil itu Sering sakit Apa segala macem Kita gak ada yang tau itu Karena ya Kayak kemarin kan Sempet anak itu Sakit Jadi ya Pas ketika gue Sempet itu bikin BBJS kan Awalnya bikin BBJS Tapi BBJS gue tuh Belum bisa dipake Ternyata waktu itu Jadi otomatis Pembayarannya masih Pembayaran yang normal Yaudah Abis lah Akhirnya lama-kelamaan Duit disitu juga Ya Sampai di titik Gak bisa bawa anak Ke rumah sakit Waktu itu Sempet Yaudah Diobatin di rumah Sampai segala macemnya Akhirnya minta tolong Sampai Minta tolong lah Mau gak mau Sama orang tua tuh Udah Udah parah banget Udah gak bisa bawa anak Ke rumah sakit Udah muntah-muntah Minta tolong sama orang tua Dibawa ke rumah sakit Ternyata udah lewat Gejala Apa Gejala Lewat Gejala kritis ya Kritis DBD gitu Segala macemnya lah Udah untung masih bisa Ya Kebantu di rumah lah Dengan cara apapun Waktu itu Oke nah Ketika memang udah Gak dapat tawaran sinetron Image juga udah buruk Gara-gara Waktu itu Gue gak tau ya Apakah memang Image lu Rusak gara-gara Adegan lu Ada tangan buntung Nah itu gue juga Belum bisa Nah Iya Gue juga dulu talent lah ya Bisa dibilang mungkin Di TV juga Tapi Ini kan ada dua faktor ya Gue bentar ya Sebelum bahas ke keluarga lagi Gue bahas dari image yang tadi kan Ini kan gimana caranya Lu dapetin duit dari kerjaan kan Image yang tangan buntung itu Bisa jadi dua faktor Yang pertama Gara-gara editornya Yang bermasalah Yang kemarin Atau mungkin Kok bisa-bisanya Lagi syuting Pas lagi di edit Tangannya nongol di bawah Oke lah Terepas dari video viral itu Ya Jadi bercandaan Para warga netizen gitu ya Atau yang kedua Memang Lu tuh udah terbiasa Main peran-peran yang Mungkin lu dinobatkan Sebagai antagonis Protagonis Atau mungkin Anak orang yang Susah Atau mungkin Image-nya Dengan disabilitas Nah ini kan bisa juga tuh Yang gue tau ya Koreksi kalau gue salah ya Ketika lu terlalu perannya Misalnya Yang susah Mulu hidupnya Taunya lagi ada Butuh peran yang Ceritanya orang kaya Image-nya udah terlalu Dia susah Takutnya gak diambil Dia emang sutradara Bisa dong Bisa-bisa Bisa Bentuk kayak gitu bisa Nah kayak gitu-gitu bisa dong Atau yang tadi Image lu kadang-kadang viral Terlepas dari katanya Ada bocor tangannya Di bawah keliatan itu Ternyata memang Image lu tuh udah Mendalami peran di Orang yang memiliki Keterbutuhan khusus gitu Jangan-jangan Begitu peran yang ini Ya bro Image lu tuh udah bagus banget Melekatnya lu tuh Di tangan buntung banget Udah orang yang cacat banget Masa tiba-tiba disini Kita peran yang Boss yang Mobil mewah Misalnya Mungkin salah satunya Seperti itu ya Kayak Bukan yang Orang kekurangan Cuma apa Dalam artian Bukan orang yang Penyandang disabilitas Penyandang disabilitas Bukan Tapi lebih kayak Kantor tuh Apa ya Kebiasa Mungkin muka gue udah Kental kayak Cerita-cerita yang Orang-orang miskin gitu loh Sorry ya Yang kayak Orang-orang kayak Susah Apa segala macem Yang dari susah Jadi Kaya Apa segala macemnya itu Nah jadi kadang-kadang Ada beberapa kantor yang bilang Ah muka lu terlalu Maaf banget nih ya Maaf banget Bukan maksudnya Yang gak mau merima kerjaan Dari mereka lagi Maksudnya Kayak terlalu Indosiar banget mungkin Atau apa Ada yang bilang seperti itu Ada yang bilang seperti itu Iya Emang kayak Aduh gimana ngomong kayak Eh Gue terpaksa lo ngomong juga nih Gak apa-apa Gak apa-apa Emang image-nya Indosiar banget Akhirnya menangat ke bawah Ya Padahal kan lu bukan Naganya Oke anyway Akhirnya Gak dapet Terpuruk Oke lah singkat cerita Tiba-tiba lu udah gak punya duit Keluarga lu kemana? Ya keluarga ada ya Makanya Gue tuh tipe orang gak enakan bang Gue gak mau ngerepotin orang Kasarnya tuh gue Kayak Mungkin Idealisnya gue Gengsinya gue tuh Gue gimana pun caranya Gak mau nyusahin orang Gimanapun caranya Ini keluarga gue Gue harus yang bisa fight Bener-bener fight Untuk keluarga gue sendiri Kasarnya Gue udah banyak nih Nampung malu nih Di muka Apa untuk Nampung malu Di muka gue Kayak Apa ya Pokoknya udah sampah banget lah Diri gue tuh Jadi gue gak mau Ngerepotin orang lagi Siapapun itu Gue punya Kemarin ke titik nol itu aja Gue gak berani Minjem duit Siapapun Tapi bukan justru Lebih malu nantinya Ketika lu malah jadi Maaf ya Jualan cilokan Ada juga yang Memang udah artis Terus tiba-tiba Ngapain gue jualan pinggir jalan Gue tuh awalan berpikir Seperti itu bang Cuman istri gue sih The best juga salah satunya Istri gue tuh Pernah bilang gini Yang gue biasa ngerasain Dapet gaji jutaan Bahkan kalau sinetron Bisa dapet ratusan juta Ketika di titik nol itu Cuman istri gue bilang Yaudah Lu usaha apa aja Gak masalah Tapi usaha kayak gini Kan cuman dapetnya Untungnya per butirnya 300 perak Yang 400 perak Apa rasanya Gue pernah berpikir Seperti itu bang Bang kata istri Lu jangan mikirin Untungnya seberapa Yang penting Lu kejar dulu Lu jualan Niat buat keluarga lu Kalau kuantitinya berputar Ntar banyak Lu bakal ngerasain 400 perak 300 perak itu Hasilnya bisa jadi jutaan Nah yaudah Dari situ tuh Gue kayak Percaya aja Sama ngomongan istri gue Berjalannya waktu Yaudah Ikhtiar Pelan-pelan Ada hasil kayak Wah ternyata tuh Bahagia Atau ke Apa ya Bahagia itu kayak Gak butuh Uang jumlah banyak Masya Allah Kayak gue baru ngerasain Sekarang ini Kayak ibaratkan kemarin Mungkin dikasih enak Kali ya teguran Sama Allah ya kan Lu biar inget nih Sama Allah lu Terus dikasih Susah dulu Akhirnya tau Rasanya nikmat Rasanya rezeki Yang enak itu Gak perlu Yang kayak Juta-jutaan Atau ratusan juta Tapi yang kayak Iya kecil Tapi itu kayak Wow gitu Jadi mungkin lu punya Dapat banyak uang Tapi ternyata Untuk biaya Kedokter Sakit-sakitan Kasarnya pun Senang-senangnya juga Senang-senangnya Cuma habis Buat hari itu aja Yang gak Kesef gitu Di otak dan di hati Beda gitu rasanya Tapi kondisi orang tua Maaf ya Berada atau gimana? Standar cukup lah Cukup Tapi kerja beliau? Kalau orang tua Dua-duanya Udah Dari mertua Sama orang tua Udah enggak Cuman Mungkin Mereka punya invest Kayak kontrakan Satu pintu dua pintu Jadi bukan berarti Jalan terakhirnya Tadi kan Ah gue pinjem sama orang tua Tapi lebih kepada Orang tuanya Memang ada Sedikit uang Cuma elunya yang Enggak mau Nah yaudah Berani minjem Minta tolong itu Adalah ya titik Pas anak sakit itu doang Karena udah kepepet banget Udah kepepet Udah untuk anak Support lah Nah Proses lu pilih Bahasa ucil Kan Ada ilmunya juga ya Meskipun Ada yang bilang kan Ini kan Oh masyarakat-masyarakat Paling kecil Itu gimana ilmunya Maksudnya Dari mulai Segi operasinya tuh Kayak Lu jadi Apa sih Anak buah Ada bosnya gitu Atau lu belajar dari nol Atau gimana sih Berawal ini Belajar dari orang Bikin Belajar bikin Belajar bikin Dari yang itu Yang gue bilang awalan itu Kayak Gue belajar sama Orang yang udah jualan Basu cilok Di dekat rumah gue Dia di daerah pemukiman Tapi lumayan rame Peminatnya Gue belajar sama dia Sharing Akhirnya dikasih tau Diajarin sama beliau Awalan gue masih Bikin lah Yang kayak Standarnya 150-300 butir Gue masih sanggup Tapi makin kesininya Bang Apalagi semenjak viral Kemarin ini Peminat makin banyak Kayak gue Sekarang kerjasama nih Yang ngajarin gue Malah Ibaratkan gue juga secara Nggak langsung Berterima kasih Kayak gue Nggak mau ngelupain dia Yaudah Pak Sama-sama nguntungin nih Saya ibaratkan Bapak kan Kita resepnya 11-12 nih Sama Semuanya Apa segala macem Yaudah Bapak kan udah punya Anak buah nih Udah punya orang Buat bantu ngebuletin Yaudah Jadinya Ke orang ini tuh Jasa ngebuletin Bayar jasa ngebuletin Buletin tuh gini Bukan Nggak Begini bang Pake sendok Yang diginiin Yang bahannya tuh Ini bukan sih Tapioka Eh bukan Tapioka Cuman dia campurannya Tapioka Tepung Standartnya Kalau cilok Biasanya kan Tapioka doang Sagu Nah kalau Ini campurannya Masih ada Daging Ayamnya Masih berasa dong Masih Kan makannya Bakso cilok Namanya Iya gue pernah Beli Kayak pentol gitu kan Iya Sebelas-sebelas Iya Masa Mohon maaf ya Ini gak semua nih Tapi pas gue lagi dapetin aja nih Kagak ada rasanya bro Ya gitulah Saosnya juga Pake warna gak sih? Enggak lah Kalau gue sausnya juga Walaupun gue jual murah Tapi sausnya pake saus beneran Nah Ini nih Soalnya image-nya tuh Katanya ada yang Papaya busuk Ada yang Tomat busuk Ada yang ubi busuk Agak juga sih Tau gak sih lo Yang orangnya tuh apa sih? Oh yang Ubi ya? Apa sih? Kalau dibilang Saos Saos murah kali ya Iya itu kan Campurin-campurin bekas apa Bekas apa Selera orang sih Oknum-oknum kan Kadang ada yang begitu tuh Iya Bener Pewarna lah Kalau itu sih Untuk orang-orang yang bandel ya Cuman rata-rata Untuk sekarang ini sih Dikliat temen-temen sidik Yang sesama pedagang Rata-rata udah mulai Gak kayak jaman dulu sih Udah bener lah Udah paham mereka Apa yang mereka jual Ya untuk konsumsi orang Apa? Saosnya Kayak saus Saos Udah kita beli jadi Udah Mian pabrik Oh Ntar baru tinggal di masukin situ Iya Bukan lo ngambil dari sisa-sisa pabrik Gue Rajin banget Gue juga nyari penyakit Iya Iya Nah Kan belajar kan prosesnya Iya Kan gak langsung buka kan Pasti nyari tempat dulu Nyari gerobak dulu Lah kan duit Kebutuhan Tetep Nyamperin dulu bro Jadi gini bang Alhamdulillah tuh Sejuta itu kayak Ibarat kan bisa ngejalanin semua tuh Gara-gara satu Gue Tempat ini adalah tempat temen Tunggu Modal lo sejuta Modal gue sejuta Sisa tabungan dari syuting Sejuta itu semua sisa uang Untuk keluarga Apa segala macam Itu sejuta Belajarnya Bayar Belajar gak Alhamdulillah Diajarin Yang penting lo ngikutin gue ke pasar Pulang bikin Nah gitu doang Nah bahan-bahan bakunya itu Bahan-bahan berawal dari orang itu Dari orang itu Jadi Lu buat belajar kan ada bahan baku Iya Kan gagalnya Benernya Itu kan pasti kan Ada produksi kan disitu kan Gue waktu itu Posisi nekat sih bang Jadi dua hari tuh Gue belajar Dua hari tiga harian gue belajar Abis itu langsung jualan Jadi awalan bentuk bakso gue tuh gak jelas Apa? Trapezium gitu Wow Jajar genjang kayak Itu Paksain aja Karena Kebutuhan Iya Gerobak ya Gerobak Itu gue bukan pake gerobak Sampai sekarang pun Gue masih pake meja Meja itu Punya temen gue yang Tempat gue sewain itu Lokasinya Apa nama kopinya? Kopinya Kapapaluwa Coffee Shop Kapapaluwa Coffee Shop Itu di Depok Di samping Pesona Square Pokoknya Dia gak jauh dari Pesona Square Oke Gue masih belum kepikirnya Di mana kegodaan Di mana kegodaan juga Boncok Sekarang gak membutuhi kebutuhan Gitu kan Nah terus Gimana Gue Masih ngeliat Lu Oke duduk Ayo beli Beli Nah kalo tahap-tahap itu kan Proses kan Gak langsung tiba-tiba Langsung Wah kaya gitu Iya Gue berpikirnya tuh Udah yang kayak Yaudah masa bodoteng Sehari cuman untung 30 ribu 40 ribu Itu gue gak mikirin Bang Yang penting Gue mikir tuh Duit gue muter aja dulu Jangan sampe mati Bener-bener abis Begitu aja Kalo kemarin kan Cuman kasarnya Abis udah kita Gak ada yang tau nih Gak ada yang keputar Sedikit pun lah Di usaha Gue cuman ngandelin Entertain doang Ya gue tuh berpikir Udah gue jualan Duduk nih Nungguin sampe jam 9 malem Ada yang beli Alhamdulillah Gak ada ya Bar syukurillah Gitu aja Coba-coba Hari pertama lo buka Coba efeknya gimana nih Ini buat temen-temen Yang ingin berintis dari 0 nih Coba Gue cuman yaudah Duduk loh Spanduknya Gue cuman berawalan Apa Meja itu doang Panci Sama Bakso gue tuh Masih ditaruh Tupperware gitu bang Kayak orang jualan-jualanan Tau Tau gue Tau banget Kayak yaudah Ada bazar nih Jualan-jualanan doang gitu kan Bener Kayak orang main jualan-jualanan Oke tupperware Kayak apa sih Kalo yang ini Udah ada telasa nih Udah ada telasa Siapa yang beli telasanya Jadi kebetulan nyokap gue Juga dulu Jualan bakso Ah bakso cilok Jualan bakso Mie ayam Mie ayam bakso gitu lah Nah ada telasa Oh iya gue inget di rumah Ada telasa gue ambil Gue pinjem Oh iya bener Cuman standar meja doang Iya Itu awalan gue cuman Tupperware doang tuh Itu sih Pokoknya panci Gue pinjem dari nyokap Apa segala macem Nah itu banner belum ada tuh Awal-awal tuh Banner yang di depan tuh Iya mana tau Kalo ini jualan apaan Iya awalnya cuman orang dateng Jualan apa mas Bakso cilok Berapaan Seribu Seribu Satu butir Cilok biasa ya Enggak Bakso cilok Yaudah cobain Beli Besoknya balik lagi Gitu-gitu aja Udah berawal kayak gitu aja Oh karena lu ada baksonya Makanya bikin Yang beda dari yang Pada umumnya tapeoka Terus pake kuah Kuahnya kayak kuah bakso Sama pisan 11-12 sama kuah bakso Pake kaldu ayam Pake tulangan ayam kaldunya Loh Bakso dong Iya makanya kan kalo dibilang Apa ya Murah banget Masuk seribu atunya Nah kalo jadi bakso kan gak seribu Lah bayangin aja 15 ribu dapet 4-5 biji Berarti kan satunya bisa 3 ribu Makanya di tempat Gue gini bang Mau beli 10 ribu Mau beli 5 ribu Bahkan 2 ribu masih diladenin Seribu pun masih diladenin Kasarnya Mau siapapun itu Mau beli Bisa gitu Dengan harga berapapun Kasarnya mau beli seribu Minta kuah banyak gak masalah Gitu aja gue mikirnya Soalnya Kayak Sidik tuh mikirnya gini bang Kemarin pernah di titik yang bawah banget Gimana caranya Tuh berpikir tuh Sidik sama istri Cari makanan yang murah Banyak Tapi enak Yang bisa kita makan bareng-bareng Dan tuh berpikir kayak gitu Udah sama istri nih Dayang kita ngambil untung Gak usah banyak-banyak Soalnya banyak orang di posisi Kayak kita kemarin Susah makan Susah cari uang Terus pengen makan Dengan harga yang murah Yaudah basuh cilok ini Masya Allah Berpikirnya gitu aja Yang penting udah Mau untung berapa aja Jalanin dulu aja Yang penting Muter aja dulu Terus banyak orang yang bisa Secara gak langsung Kita juga bantu nolongin Padahal kondisi lo Juga lagi Bantu ditolong Tapi lo masih Memiliki mindset Untuk gimana caranya Nolong orang Di saat kondisi lo Sebenernya Gue yang ditolong nih Gue nih harusnya nih Gitu kan Nah Itu gak gampang Lo ngejalanin itu loh Cuman kayak Udah Gak tau kenapa Itu muncul sendiri bang Otak seperti itu Pemikiran seperti itu Muncul sendiri Ketika kayak Ya itu mungkin Allah ngasih gue jalan Seperti ini Supaya gue tetap Ingat itu semua Kayak Wow Ini berarti gue saatnya Waktunya mungkin Ya salah satu positif Ya hijrah Bener-bener hijrah Atau gimana Semoga Allah mudahkan Allah berikan hidayah Amin Oke Nah ada foto yang Waktu dulunya gak Gue penasaran sih Gimana caranya Ternyata artis pun Punya followers Saat lu kan Lu udah puluhan ribu Pas di Instagram ya kan Ternyata ngebangun bisnis tuh Gak segampang privilege Yang lu punya Nah itu poinnya nih Makanya solusinya Gimana buat kawan-kawan Yang sekarang lagi merasa Bahwa kayak Lu mah enak artis Gue kan dari nol Oh ternyata sebentar Artis pun juga berdara-dara Lu Iya gak sih Dan kondisi followers Instagram lu berapa Waktu itu Gue cuman Waktu itu awalnya Masih 40 ribuan Bukan cuman lah gede Ibaratnya lu Mengandalkan IG lu juga bisa kan Iya kan cuman kan Apa ya bang Sama temen-temen artis Jauh beda lah Ibaratnya kan yang sekarang aja Selegram aja Minimal 200 ribu Oh iya Tapi maksud gue Ketika lu buka di hari pertama Lu posting gak Ya posting Posting jelas Promoin di Instagram Ya cuman kan di Instagram Mungkin ada yang aktif Atau gak aktif Karena orang-orang yang follow gue Ya udah Jadi ibaratnya Gimana Ini ya Sekarang baru 61 600 Alhamdulillah Oke coba Ada gak foto lu yang pertama kalinya Mana sih Yang lu bilang dagang di pertama kalinya Mejanya Oh gue rata-rata Snapgram Gak di Ini sih Oh di story Iya di story Ah Di story gak Kayak ini Gila gue gak kebayang sih Puncak-puncaknya Puncak-puncaknya apa nih Sebelum ke Temen-temen artis Pada ngeviralin Bantuin viral Akhirnya lu dipanggil ke TV-TV Termasuk lu duduk disini Sebelum itu Poinnya bahwa Wah Berasa nih Itu berapa lama jalan Sebulan Dua bulan Sebulan 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 tuh kayak baru ngerasain untung Kayak sehari 100 tuh baru Untung Iya untung Oh misalnya apa untung 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 80 ribu sampai 100 Itu untungnya Iya profitnya kan Iya profitnya Oke Berarti kan kalau ngomongin untung 100 ribu sehari Berarti sebulan 3 juta 3 juta Itu sebulan Sebulan itu baru ngerasain itu Bersih 3 juta Lu dapet uang 3 juta Iya Yang sebelumnya 40 juta Wah Kaget sih Kalau gue jadi lu sih Biasanya 40 juta Iya Tiba-tiba 3 juta Iya Kaget sih asli Kaget Luar gue gak ada Ngerasa kaget kayak gitu sih Wah kayak Ya udah gitu Kayak Loh tapi gak gampang bro Ada yang katanya Kaget bener-bener yang Iya sih memang Ngerti gak sih lu kayak Biasa dapet duit segitu Tiba-tiba langsung kayak Kan Wah Nah utuh bila ya Ada yang tiba-tiba bunuh diri Putus asa dia Ada yang jadinya malah Hidupnya parah Karena dia harus Mungkin kurang bersyukur kali Itu poinnya Iya Kalau gue kan udah mulai kayak Dari awal tuh udah mulai turun Oh gue harus mulai bersyukur nih Walaupun dapet sekian Sekiannya lama-lama turun Berarti harus lebih bersyukur lagi Bahkan sujud Kalau bisa Gua udah kayak berpikir Udah lah gue gak mikirin Mau untung berapa aja Mau duit berapa aja Yang penting Alhamdulillah gue udah bisa Muter duit gue sendiri Gue kayak gak Gak nyusain orang gitu Dan ngelawan rasa malu juga ya Berat juga ya Rasa malu tuh Gue udah masa bodoteng Untuk keluarga Gue udah kayak Ini buat anak gue Istri gue Gue malu Gak makan gue besok sama istri Sama aja gue ngebunuh Anak gue sama istri gue Pelan-pelan Itu aja berpikirnya Gue harus Pokoknya udah Duit berapa aja Kata istri Yang penting lu muter Lu ada duit Ibaratkan kasar kita Cuman tiap hari Makan sayur asem Bayam tempe Nasi aja Udah alhamdulillah Itu gak masalah Yang penting buat anak-anak aja dulu Istri gue sih Alhamdulillah gue dapet Istri yang Debes sih gue Insya Allah Iya kadang Support sistem juga ngaruh sih Lagi turun Malah diomelin Lah kan kocak ya Itu pasti ada sih Ngerasain sih Gue juga pasti ngerasain kayak gitu Cuman kayak Ya balik lagi Kita nanggepinnya gimana Kita Nerimanya seperti apa Kalau gue sih Nerimanya kayak ketika istri Seperti itu ya Emang bener Dia menuntut Sesuai apa yang Kita Apa ya Kita sumpah juga di awal Ibaratkan Saya nikahkan engkau Eh wajib Nah faham wajib Mau lu keadaan kaya Lahir dan batin Kaya dan susah Ya lu tetep wajib istri Makanya istri nagih ya Ya karena udah dibilangin dari awal Lahir dan batin akan Insya Allah tercukupi Ya udah Dia nagih Ya udah sedih biar pikirnya positif Dia nagih karena untuk diri Dan anaknya Ya udah gue jalanin apapun itu Dia gak Yang kayak mencela-menceli Minta A Minta B Gak minta mobil Gak minta apa kok Yang penting dia cuman minta makan Wah alhamdulillah gue udah Dan dia punya kewajiban Untuk minta ke lu juga memang Iya 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 Karena lu udah ngambil dia Dari orang tuanya Nah orang tuanya udah ngasih enak Iya Susah Memang makanya Kita sebagai suami ya Ya wajib untuk nafkah ini Dan Hal yang dibolehkan Untuk dia minta Poinnya itu Berbeda dengan konteks yang lainnya ya Maksudnya udah terpuruk Atau segala macem Kalau lu punya rasa untuk gak minta Ya oke lah itu pilihan lu Tapi banyak bang yang kayak gitu Ketika susah Oh ya banyak Iya tapi mati kuncinya yang gue dapet adalah Ketika lu bersyukur Ketika lu betul-betul Yakin Bismillah gitu kan Dan lu ngandelin bukan orang lain tadi Berarti lu tidak bergantung Kepada selain Allah Nah itu poinnya Barang siapa yang bertakwa Dan gak sungguh-sungguh Allah akan berikan dari rezeki Dari arah yang gak disangka-sangka Nah itu poinnya tuh itu tuh Karena lu betul-betul Ya tauhid gitu loh Oke Ini gue yakin Bismillah udah gue ngandelin lu doang nih ya Allah Kan gitu kan kasarnya kan Ternyata bener dibukain Sebulan Afdal dateng Barulah disitu viral pertamanya Atau memang ada yang lain Di media-media ada yang melihat Jadi sebelumnya itu minta tolong Sama temen-temen yang anak-anak entertain Oh iya promoin gue dong Promoin Basu Cilok gue dong Apa segala macem Yaudah salah satunya yang nge-up Ya itu Bang Afdal Bang Afdal juga sih Dia gak tau Tiba-tiba dateng Itu yang ngundang istri ternyata Oh diem-diem Karena takutnya kalau lu mau minta sungkan Gue orangnya tipe Aduh enak gak sih Manggil Kayak misalkan nih Abang gue panggil ke tempat Basu Cilok gue Gue bingung Abang mau dateng gak ya Oh iya memang Kalau gue tergantung red card-nya Gila lu bukan Kayak gitu lah Jenggot dong lu Pandang lu der Gitung-gitungan lu Cara gak langsung seperti itu Enggak lah Kalau kita mau support Sebenernya Gue mau kalau kayak gitu Kita insya Allah Gue positif thinking Sama temen-temen yang selebriti Atau konten kreator Kita support kok bro Lu ngomong-ngomong aja Kalau gue kan gak enaknya Mungkin kayak kesibukan Bukan gak enak kayak Nyusahin atau apa Minta duit apa Enggak enggak Cuman kayak gue ngertiin mereka tuh Punya kesibukan masing-masing gitu loh Bang Tau-tau keganggu Mau nolak gak bisa Yaudah lah Boleh belain deh gue deh Setelah syuting gue mampir deh Tapi padahal hati gue tuh Ya Allah Enak banget gue nolaknya gitu ya Gue takut banget orang kayak gitu Gue takut banget Nyusahin orang gitu Gue tipenya Maka aneh gue Tiba-tiba istri manggil dia Bah Amu ngapain manggil dia Gini ntar punya kesibukan lain gini Nah gak apa-apa Kali aja bisa dateng Kelumayan buat promo Dateng Alhamdulillah Viral disitu Apa sih nonton dong videonya Nonton Coba dong Nanti nanti nonton sendiri aja Cuma gue penasaran aja Coba play Dadawal Coba Tempatnya Zidik Edward Tau kan yang viral Tangan buntuk itu Jualan bakso sekarang dia Baso cilok kuat Depok Seribu perak Harganya mudah banget Harganya kok bos Iya segitu pah Udah masuk ya Sniwi ya Dek lu udah gak setik lagi deh Kalau ada tawaran sih Kita gak guna ya Apa-apa-apa Udah gak laku Kalau udah gak laku sih Ya setikis-tikis lah 11-12 Ya artis untuk manusia Butuh duit juga Nah ini tempat temen lu itu Tadinya memang rame itu jalanan situ Iya cukup lumayan rame lah Untuk wilayah jajan-jajanan Gitu loh Coba kita masuk kerana produksian Modal berapa sih Kalau boleh tau Modal tuh ya Ibaratkan 1 kilo adonan nih 1 kilo adonan itu Ayam Lalu gue masih bingung Ayamnya beli ayam beneran Ayam beneran bang di pasar Ini kenapa di otak gue tuh stigma mulai Maaf ya Gue gak sehuson Tapi stigma tuh kayaknya kan Kalau yang Seringan ketemu oknum kali gue ya Ada-ada sih Tau gak sih lu maksud gue Gue tuh gak mau ngomong panjang Takutnya gue malah jadinya suzon Dia juga pengen kasih tau Cuman gue gak mau berbuat dosa juga Takutnya malah kasihan temen-temen yang jualan Kita bilang oknum aja Oknum aja Coba ini kita bahas Mudah-mudahan Mungkin lu juga gak ceritain di berbagai macam TV kali ya Belum ini belum cerita Belum kan Nah makanya kalau dikasih solusi kan Memang khusus Perbisnisan perdagangan yang lebih dalam nih Lebih tajam nih Ya kan gak perlu lukisah Apalagi soal bakso Ria Iya Coba di luar sana gimana sih Kenapa di kepala gue tuh kayak Aduh ini ayamnya Bukan ayam yang Ayam busuk nasi gitu Oke kalau misalkan toal adonan Apa segala macam Normal Yang Barang yang fresh Geras Tapi kadang-kadang Gue Coba apa yang bikin Jujur Apalagi dulu ya Jaman yang Nyokap gue jualan Bakso mie ayam itu Gue kan bantuin nyokap ke pasar Kadang-kadang Giling adonan Gue Alhamdulillah Barangnya fresh semua Orang-orang gue liat Barangnya fresh Tapi ada beberapa yang baru gue tau Oh ternyata campuran mereka ini Apa sih Apa sih Ada yang pake Sorry ya Secara gak langsung Loh kita bilang oknum aja gak apa-apa Ya oknum Ada beberapa oknum yang pake Borak Tunggu deh Borak Ya gue tau Bentuknya gimana sih Borak Kalau gue liat langsung Gue aja baru liat langsung Itu pas tempat Yang lagi orang-orang ini Pake bubuk gitu Bubuk Terus cara kerjanya bubuknya tuh diapain Dimasukin ke adonan itu Agar Supaya lebih Awet Bukan lebih kenyal Loh yang bikin kenyal apa Yang gue gak paham bang Cuman jadi gini nih Ada yang kayak Bang kenapa gak pake borak aja Biar lebih kenyal Lebih ini Saya gak tau Itu efeknya bakal kayak gimana Gak tau katanya bakal lebih kenyal Lebih apa gak paham Iya oke kan Pada dasarnya kan Ini kan ahnya oknum ya Iya Pastikan yang beneran asli kan Memang Ada nih bakso nya Iya Siloknya ada nih Nah Yang bener bahan baku nya aslinya tuh apa Bahan baku nya standar ya Tepung Tepung tapioca Tepung terigu biasa Tepung tapioca Terus abis itu Ada Pake bawang merah goreng Bawang putih goreng Itu jadi satu Garam Penyedap rasa Udah Standar seperti itu Daging Bisa kenyal gak Sebenernya ya kita Ya bisa Bisa kenyal Apalagi kan udah ada sagu itu Tapioca kan Nah Kenapa butuh boraks Cuman kadang-kadang mungkin orang Gak paham ya Aduh Nekan biaya produksi Nekan bahan baku Gak ngaruh juga sih sebenernya Coba kan ada sagu ya Iya Misalnya tujuan boraks itu Mungkin kadang-kadang gini ya Bang Yang sedih tau Kalau misalkan kita cuman pure Bakso atau apa Itu kadang-kadang ada yang cuman kayak lembut banget Kalau yang Sagu mungkin Kalau katanya ya Ini katanya Jadi belum pernah nyoba Belum tau juga Apa Fisiknya bakal kayak gimana Jadinya Itu katanya lebih kayak Kalau digigit tuh Kalau misalkan ini kan lebih lembut ya Kalau ini lebih kenyal kayak Apa ya Kayak lebih Oke Ya Paten gitu loh Nangkep gua Memang berasa Blek gitu Kayaknya mantep banget gitu ya Cuma kan kalau memang tujuannya adalah Ada bahan-bahan yang memang Untuk pengawet Boraks tadi Misalnya lebih kenyal Atau mungkin gue juga gak tau Isi fungsi boraks apa gitu ya Tapi mungkin itu adalah Bisa ceritahan lama Karena mungkin takutnya Salah satunya itu kan Karena memang Ada campuran kimia Yang bikin Kalau bakso lu gak laku Lu bisa pake buat besoknya 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 lagi Kalau bahan baku yang alami Abis tuh Udah Basi itu Baso gua aja Kasarnya dikirim ke luar kota Mungkin kalau gak pake Apa Vakum aja bisa Iya kan Dua hari basi Nah basi kan Nah terus kalau lu pake bahan yang alami Gak laku Ya terpaksa lu buang Iya otomatis Daripada mudorot buat orang Dikasih lagi kan Buang Nah buang ini kan Ini kan ada modal disini kan Yang harusnya modal tersebut Jadi omset Nah tapi malah gak jadi Dibuang Dengan adanya borax Memperpanjang Lebih awet Oke Kalau ternyata alasan lebih awet Nah itu beda lagi tuh ceritanya tuh Mungkin ada pengganti yang bahan alami yang bisa bikin lebih awet Tapi kalau lebih kenyal Lebih kenyal apa Iya gara-gara sagunya diturunin Kalau pernah ditawarin cuman bilangnya itu Katanya lebih kenyal Pernah Pribadi pernah ditawarin Di pasar Di pasar Tapi ini sama oknum tertentu Bukan orang penggilingannya Ada oknumnya lagi Lebih ini mas Gini-gini Kayak Ah enggak ah Enggak mau cari penyakit gitu Pernah ditawarin sering kayak gitu Murah Ya murah Orang yang cuman kasarnya Cuman nambah bubu aja Cuman emang Serebuan gitu ya Iya Kurang lebih segitulah Wih Bahaya-bahaya begitu Nah kalau soal bahan Apa segala macem sih Untuk belakangan ini Sedih lihat Alhamdulillah semua bahan-bahan Rata-rata barang-barang yang bagus Gini semua Apalagi biasanya Yang oknum-oknum sering Lakukan Sehingga katanya Dengan dalihnya menurunkan Biaya produksi Apa ya Sedih sih belum nubuhin yang signifikan banget ya Cuman baru itu doang Satu Kalau yang pakai bahan-bahan busuk Atau segala macem sih belum ada Kayaknya enggak ada yang berani juga Kalau di pasar Kan dilihat orang banyak juga Mungkin itu produksi sendiri Lalu di rumah Iya Dan Enggak berkat juga Maksudnya Lo mau ngejar untung gede Tapi suatu saat Allah bisa hancurin kapan aja Iya penyakit itu Iya kelihatannya sih Wah ngebut-ngebut Iya tinggal tunggu aja Tayangnya kapan Tayang kehancurannya gitu Iya antara azabnya Atau hancur Iya kan Nah Makanya Banyak influencer Mulai berdatangan setelah Atau memang gimana Apa langsung viral tuh Orang-orang Viral dulu Viral Terus dua hari Tiga hari kemudian Baru tuh orang-orang dateng Terus Wartawan mulai dateng TV mulai ngundang Eh sorry Kepotong tadi Berapa tadi Biaya produksinya Untuk awal modalnya Biaya produksi itu Ibaratkan sekilo Kasarnya tuh Ya 40.000 50.000an lah Sekilo Sekilo dapet berapa Sekilo tuh bisa 250 butir Oh 200 sampai 250 Oh Kalau untuk ini ya Oh makanya lu Untungnya kecil banget Berarti satu bijinya seribu Iya kasarnya Ya untungnya paling Pernah ngitung tuh Kurang lebih 250 sampai 300 perak Iya benar Tapi kan perputaran volumenya Iya Jadi pikirnya itu Yang penting Untung dikit Yang penting cepat keluar Di barang gitu aja udah Gak bikirin yang harus Untungnya dulu Gak Udah yang penting Untung kecil Yang penting keluar barang nih Keluar-keluar deh Iya keluar-keluar Dan lu punya dapet cash Profit itu kan Kayak alhamdulillah banget Kayak ibaratkan Biasanya nunggu berapa bulan Ini hari ini kerja Langsung dapet duit Walaupun cuma seberapa Wah Masya Allah Sebulan Dua bulan Yang tadinya sebulan berapa Sehari Rata-rata Berapa butir Keluar Gue awalan bikin tuh Cuman 200 200 sampe 300 butir Palingan sehari ya Paling banyak 200 butir 200 butir Paling banyak banget Setelah sekarang fenomenal Lu diundang dimana-mana Sehari berapa? Dari 200 naik ke 2.500 Deketin dikit bro 2.500 sampe 3.000 2.500 Bos Berarti Keuntungannya Atau omsetnya berapa sehari ya? 1.000 kali 2.500 Kasar 250.000 Ya Enggak Sehari bisa Itu kan sekarang alhamdulillah Udah ada tambahan lagi Kayak baso Apa ada Tahu baso Ada pangsit terbus Sama pangsit gorengnya Lama-lama jadi kayak baso beneran Sebenernya Lah lama-lama jadi baso Awalnya cuman bakso doang Awalnya cuman bakso to Bakso cilok itu doang Cuman karena permintaan Coba bikin diri Coba Ya secara gak langsung Dari situ juga udah ada tambahan Itu minta dibantu Dibikinin sama Ya ibaratkan dia nih Yang udah punya Vendor lo itu Itu juga permintaan Orang-orang yang pas dateng Bang Masa baksonya doang Adain dong Tahunya ke Apanya ke Nah dari situlah Mulai berpikir kayak Wah gue harus mainin topping juga nih Secara gak langsung gitu Oke Nanti mungkin next toppingnya apa Gitu-gitu Tapi dengan tetep harga yang terjangkau Nah cuman sayangnya Lo gak bangun brand sendiri ya Iya Akunnya belum mana kan Belum Baru pengen jalanin sebenernya sih bang Baru-baru ini Nah gimana cara nempelin Di benaknya mereka Kalau lo gak ada akun sendiri Gak di branding Gak seterusnya Ya udah Gue udah pasrah sih Allah wala Gue gak tau sih sebenernya Gue kayak Gue belum punya pengalaman bisnis Belum punya pengalaman usaha Jadi kayak Gue bener-bener buta Yaudah jalanin aja Yang gue bisa dulu Kayak misalkan Nih sama istri sekarang Mau nge-branding ya kan Untuk Namanya apa Kira-kira Udah Kepikiran apa ya Apa nama kamu sendiri aja Nama Sidik sendiri Misalkan Mbak Soma Sidik lah Apa standarnya Apa segala macem Yaudah gak tau nanti Bakal kayak gimana Udah kayak pasrahnya Bismillah Udah jalan yuk Yuk jalan Nanti kita bakal tau nih Cara-caranya Cara gak langsung Seperti apa Soalnya bener-bener Istri sama aku tuh gak ada Gak ada sama sekali Basic usaha Gak punya pengalaman sama sekali Ubah emang itu ya Modal nekat banget Takutnya kalo ada badai Dari depannya kita Gak tau ngindarin kemana Makanya ada Orang yang nawarin Pas ketika viral nih Banyak yang nawarin Eh gue invest Gimana bang Kalo misalkan kerjasama Nanti gue bikinin franchise Gue iniin Itu kayak Ketika ditawarin Ada beberapa orang Yang nawarin duit sekian Awalnya tergiur Tapi kita berpikir Wah takutnya Duit sekian ini Cuman sementara Kita kan maunya Sementahun Weh Iya 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 sama istri Berpikirnya gitu Pengennya sementahun Kalo sementara Abis juga duitnya Yaudah Makanya gak berani tuh Kemarin-marin Nerima investor-investor Seperti itu Kadang-kadang Tapi kan maksudnya Nginvest juga kan Bukan berarti sementara Siapa tau memang Dia bawa ilmu juga Dia bawa strategi juga Cuman kan ada yang Kayak cuman sekedar Omongan doang Gitu loh Kayak Adalah beberapa Kemarin cuman sekedar Teleponan Awalan ada yang Sidikiain tuh Iya bang Boleh bang Ketemu kayak kita udah Wah Ada yang mau invest nih Ada yang mau Ngembangin usaha kita nih Gitu segala macemnya Tapi ujung-ujungnya cuman Om do doang Ngilang? Ya ngilang Kita udah ketemuan Apa segala macem Besokannya dikabarin Kayak orang Ya mungkin Lupa ingatan? Ya gitu lah Cuman kenceng Omong di awal doang Abis itu tiba-tiba Kenapa ya Maaf sih amnesia Ulang gak jadi deh Usul yang terjadi tuh Iya banyak 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 Orang baru aja Baru ngerasain Banyak ya Banyak Iya kan Belum pernah ketipu ya Alam dulu aja Oh saya sering Gak ada-gak ada lagi tuh Ngajakin ini Join ini Ngilang tuh tiba-tiba Ada Oknum Oknum juga Jangan-jangan manis doang kan Nah berarti ke depannya Lo akan serusin lagi Tiba-tiba Ada tawaran lagi Nah lo harus komitmen loh Karena sekarang banyak yang Pengen bahas dulu Terakhir dari Arafi Tawaran apa nih? Shooting atau? Tawaran buat Gabung untuk Apa ya Ngembangin Mbak Sucilok ini Gabung di UMKM Dia kan katanya pengen Ngembangin UMKM Ada Ada Amma KSang ya? Eh Saya gak paham deh Ada-ada Raffi sama Coba deh ketik deh Raffi, KSang, UMKM coba Jadi dia ngedealainnya pas Di acara TV kemarin Oh dille-deal Iya kayak Udah gue iniin lu sekarang gitu Wah keren Cuman si Sidiknya ya itu Bodohnya Sidik tuh masih kayak Waduh jalan gak yang-jalan yang Ini sebenernya yang salah adalah Sidik Kayak mundur-mundur waktu Ya elah bro Nah ini cuman pengen baru kayak Masih bisa gak sekarang? Oke Oh yang lo maksud katanya ngilang itu Raffi? Enggak itu sebelumnya ada Beda lagi bukannya Gue giring banget topi ini aja ya Gak mungkin lah Raffi kayak gitu Nih tuh ini kan Emang kayak KSang tuh Raffi Ahmad dan KSang Bangun proyek kuliner dan UMKM terbesar di BSD City Ini nih Baru-baru ini Iya Lagi dibangun kayaknya tuh tuh 2,1 hektare Kapasitas 2.000 orang Namanya Rans Nusantara Hebat Ini nih Bukan Kayaknya bakal dioper kesini kali ini Gak paham deh Soalnya omongannya baru kemarin pengen rencana ketemu Awalnya sama Raffi langsung Cuman kan waktunya dia kan sibuk kan Ya udah ngulur-ngulur waktu Akhirnya ketemu sama timnya dia Apa? Baru mau ketemu sama timnya Nah kebetulan pas Mau ketemu Alhamdulillah Sidik dapet kerjaan Sidik juga bingung nih Bilang sama Raffi sama timnya Gimana nih Sidik dapet kerjaan Yaudah lo ambil kerjaan dulu lah Ibaratkan ini kan buat keluarga lo Jalan dulu Kerjaan apa syuting? Syuting Kemarin mulai ada satu gitu kan Oh jangan-jangan nanti bakal ada tawarannya keren nih Kalau produser atau mungkin sutradara Atau mungkin PH ngeliat Potensi ini Lo jadi karakter dibangun dengan Abang-abang cilok tuh Karena personal brand lo kan udah di Perkulineran cilok itu kan Kalau dia ngerti mungkin judulnya apa kek Bener sih Iya kan Gak ada yang tau sih emang Gak ada yang tau Istilahnya suami baru kukang cilok Misalnya judul-judul yang kebegitu-begitu kan Bisa-bisa Maksain sih Iya kan Tusuk aku bang Jangan cuma cilok doang yang ditusuk Hatiku juga ditusuk dong Kayak gitu kan Kayak Indosiar kan? Iya sih Ibasnya indosiar kan? Iya sih Tusuk aku dong banget Dengan tusukan cilokmu Nah tusuk hatinya Iya boleh lah Tentang memang Tanda lu Mikiran lu kemana-mana lu Ya gak maksudnya Kalau mau bilang kayak gini kan Berarti lu harus tau dulu bro Jangan sampai nanti malah Lu mengecewakan Si konsumen Bener Yang dimana konsumennya Udah biasa langganan disitu Tapi nyatanya Malah Kecewa Lu gak buka lagi Gara-gara sibuk Iya Satu Dan yang kedua Lihat dulu Udah bagus mungkin Insya Allah nih Allah berkahi disini Jangan sampai Khawatirnya Begitu syuting Taunya malah Eh gue bukan masuk Menggunakan lu ya bro ya Tapi ternyata adegan-adegannya Yang harusnya mungkin Tidak begitu Tapi malah jadi lu ambil Ada yang ada pelanggaran-pelanggarannya Iya sih udah Iya dong Kalau punya istri Maksudnya lu adegan-adegannya Sama yang bukan mahrum misalnya Sekarang udah begitu sih bang Kemarin-marin kan Awalan mungkin kayak Sama istri sempet tuh debat Eh kamu ngambil adegan yang Apa ibaratkan Yang cerita udah nikah-nikah Yang malam pertamanya begini gitu Oke lah gak ada adegan begitu di kasur Cuman kata istri Kan tapi ada cerita Ada debat depan muka Terus kamu Dari kamera Outframe tiduran begitu Ren Gue dukung istrinya Sidik Bener bro Itu bukan mahrum bro Lu gak boleh bro Seperti itu bro Nah Itu masih kayak Gue berpikirnya tuh Egoisnya Gue bang Waktu itu ya Yang ini kan kita buat nyari duit Demi Allah Sampai bawa nama Allah tuh ya Demi Allah yang ini kan Cuman buat ini Gak akan ada apa-apa Gak akan ada ini Berjalannya waktu Punya anak cewek Mikir juga ya Gue kalau posisi jadi perempuan Oh begini rasanya Gitu-gitu Dan sekarang udah mulai Kayak kadang-kadang pun kayak Misalkan ada adegan nikah Atau segala macem Udah kayak gak mau Adegan yang seperti itu Nikah yaudah standarnya aja Yang kayak Hanya berpasangan standar gitu Gak yang kayak Gak mau ada adegan-gandengan Atau sorry Cium pipi Iya maksudnya kan takutnya kan Malah pas Lagi bagus-bagusnya Mungkin dirana keberkahan Tiba-tiba Ini gue gak lagi bilang Ke semua lo kayak gini ya Maksudnya bermasalah Enggak Cuman ini gue lagi ngomong Dari garis generalnya Udah bagus Allah buka jalan disini Tiba-tiba Pas lo kesini Gak tau Kalau gue jadi lo Mungkin gue tetap Bermuasa Banyak lebay Jangan-jangan Allah gak kasih judul lagi Gara-gara mungkin Gue tidak Mendapatkan keberkahannya Secara gak langsung Mungkin iya kali ya Bisa jadi kan Gue gak lagi Ngomong justifikasi lo ya Tapi gue lagi ke diri gue Waktu gue Jaman-jaman gue dulu Misalnya Di dunia entertainment Sama Jangan-jangan gak denger itu ya Pas coba gue Keluar dari zona itu gitu ya Alhamdulillah Tang-dang-dang-dang-dang Kunci nya itu Ya gak tau pilihannya Balik lagi ke lo nya ya Gitu Yang jelas gue dukung Istrinya sini Gila gue kompor banget ya Asli sih itu Wah ribet permasalahan itu Gimana sih kamu yang Dapet adegan yang begini Gimana lagi Eh akhirnya kesini Yaudah yang Yang nih Dapet ceritanya begini Ambil gak Yaudah masih aman lah Ambil Ini kayak sekarang tuh Secara gak langsung Lapor dulu Iya Kalau tujuannya bagus Kalau teman HP keberkahan Keren Intinya poinnya Gak mau nyakuin Istrinya juga Kehati-hatian juga bro Oke Nah terus ke depannya Berarti kalau memang udah full Lo cari pegawai apa gimana Sekarang alhamdulillah pun Udah ada pegawai sekarang Oh udah Gue pikir masih sendirian Udah ada sekarang Alhamdulillah Soalnya ya gak sanggup juga bang Pas viral kemarin Kalau ngerjain sendiri Ampun Angkat tangan Pernah tuh Awalan viral Masih kerjain sendiri tuh Antri dari sini Ampe kemana tuh Oh iya Saking gue Ngeladeninya sendiri bang Iya Gitu Kayak Mungkin mama juga ada yang foto Iya Mama lah standar Iya Oh iya Rame se viral itu Alhamdulillah Sampai bener-bener asli ngantri Ampe bikin jalanan macet Makanya gue kepikiran Waktu itu udah lah Cari orang Bayangin loh Ini tayang nih Dikasih solusi Makin sepi Ya gak dong Insya Allah Jadi makin Makin naik Tadi yang katanya Satu jalanan deh Satu jalanan apa tuh Nutupin sepanjang jalan Iya gak nutupin sepanjang jalan Iya maksudnya panjang Eh panjang lah Pinggir jalan sampe bikin macet Gue curi Kayaknya ini begitu tayang Dikasih solusi nih kan Gue militan-militan semua nih Lu dimana lokasi Depok ya Depok Gawat nih Saudara gue di BST Kena antrian nih pasti nih Antrian dari mana nih Itu lebay banget Kalau BBSD Itu lebay Memaksain Gue juga oga Kalau antrian BBSD Jangan-jangan Sebentar Ini antriannya Kemarin-kemarin itu Kemarin-kemarin itu Sepanjang di Depok itu Kemarin Sempat rame Enggak lah Masa gara-gara basuh cilok Macet parah Loh Ya macet apa Jangan-jangan yang kemarin di Monas Monas Ya Beda cerita itu Oh Itu kan kita Oh Palestine itu ya Iya Oh sorry Gue pikir ini Bahasnya jadinya Oh enggak ya Oh gue pikir Kan gue gak tau Kan Monas kan tempat siapa aja Selagi nyari-nyari celah Buat gue salah nih Dia gak bisa digocek deh Pas dia ngomong Kayak Oh iya itu banget Gue gara-gara antrian gue Ayo serang langsung Sehingga mau cari masalah Iya Pokoknya mudah-mudahan Kedepannya Lu punya brand Amin Iya lu punya Punya apa namanya Akunnya lah Iya Kan sekarang Andilnya cuma dari akun lu doang kan Iya sebenernya Udah punya nama Baru inget Sebenernya udah pernah usaha Kripik Apa Kripik Tapi online Kripik basren gitu Cuman gak terlalu berjalan banget Itu udah punya nama Apa Udah ada brandnya Sebenernya Namanya apa Sekedipap Krenyes Gue berpikir sama istri Pakai apa itu lagi Tapi orang-orang Nyebutnya susah Susah bro Gue sebagai Ketua asosiasi branding Internasional Yang membawahi Apple dan juga Samsung Gue akan Orang pertama Yang ngasih nasehat Buat lu Apa tadi namanya Sekedipap Apa cuman Cepet cuman Sekedipap Krenyes Aduh Gue pengen ngomongnya Ketawa gue Gue jangan bercanda Bro bikin nama brand Sekedipap Krenyes Susah banget Orang mau mampir juga Apalagi kan SDM kita kan Iya Oh tapi gak tau ya Kalo Depok ya Gak paham Kat itu Berpikir aja Kalo Depok mungkin Bisa masuk Wah gue banget tuh Aneh-aneh gini gitu kan Depok mungkin Lulipin tuh Iya kan Sampai orang-orang Sedih mas Tau-tau aja Ini sampe Apa Kan gue ada Online-nya juga sekarang Bang toko Orennya apaan bang Namanya si Kripap Krenyes Ah Susah banget nama lu Jadi ini apa Ganti gitu Jangan orang-orang banget Itu yang ngomong apa Orang Depok Gak tau Gue gak paham Itu pokoknya pas live tuh Lagi live Oh lagi live Jaksal paling itu yang ngomong Gue gak paham Lu namanya Susah banget bang Gue pengen jualan apa Pengen bikin kesasar orang Iya Itu anak Jaksal tuh Kalo Dimas apaan sih dim Tau-tau dim Gue lagi ngasih tau Kalo Depok mungkin masuk Iya bisa Kan emang Itu kan pas Iya Lu yang ngomong ya Lu yang nama nyusain Hidupnya susah lu yang ngomong ya Orang Depok katanya Hidupnya susain Eh bukan hidupnya nyusain Namanya nyusain Ya Allah Kena lagi gue Oh Depok mungkin bisa Cuma kalo di Jakarta Wah Gak paham gue Buka sekarang Kemarin tutup bro Buka sekarang Kemarin bangkrut Udah saking cepet bangkrutnya tuh Khawatirnya gitu Gue tuh takut aja Iya itu Gue Depok mungkin pas Karena Saya pernah ke Depok Maksud itu Potong rambut Lu belum pernah kan Apalagi Potong rambut di Depok kenapa Ya Ini true story Gue kasih tau nih Apa yuk Ini appreciate buat warga Depok nih Oke Posisinya Dim Dim lo jangan tau Tau dulu Dim Lo posisinya ini lampu merah Juanda kan Lokasi lu dimana Ya di keadilan raya Dekat Juanda gak Tuh kan Lo tau pertigaan Pertigaan mana nih Banyak Pertigaan yang Sini Margo Depok Oh iya Pertigaan besar yang itu Yang gede Di pertigaan itu ada tempat rambut Coko rambut Namanya di Margo Nah disininya nih Pokoknya kalau dari Juanda Pesona square Mentok Pertigaan Kanan Oh kanan Langsung ke sebelah kiri Pas kanan Jadi begitu lo Samping yang Si Kaesang apa-apa tuh Punya servis Persis samping Servis handphone Gadget apa-apa gitu Bukan begitu Belok kanan langsung ke sebelah kiri Namanya di Margo Wah keren deh Lo pernah kan lo Lagi potong rambut Tiba-tiba ada yang masuk Jualan kue Kedalam barbershop Yang AC Masuk Ayo mes Langsung dipilih kuenya mes Bronisnya Gue lagi potong Orang lagi pada ngantri Masuk jualan di dalem Belum pernah kan lo Lo Satu tuh Lama-lama set Gue masih ngantri tuh Pas mau motong Belum pernah kanan Tiba-tiba ada kayak Woh 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 Bunyi motor Gue bilang Ada apaan di luar Woh Rame dikerumunin Ketek-trekan gak mungkin Taunya Belum pernah kan Apalagi Ini trotoar nih Ini waktu yang sama loh Setuasi Waktu yang sama bro Beda cuma setengah jam Sejam selama itu Ini trotoar Ini ruko nya Ada motor begini nih bro Dia maksain Mau puter balik kan jauh tuh Di UI Orang Depok nih Orang Depok nih keren Dipikir Ngapain kok puter jauh-jauh Langsung aja puter balik Eh nyangkut mesinnya Diam duat di atas Belum pernah kan lo Depok Depok tuh Tuh Keren Depok Depok Lu bisa ngangkat motor Di Depok Pokoknya kalo udah gak sanggup ke selatan Udah Depok aja Belum kelar Gue mau bayar Belum pernah kan lo Lagi dim tiba-tiba Depan mata gue Wallah Depan mata gue Cewek itu ya begitu Cewek itu Mungkin ke gap kali kan Kabur mungkin cowoknya Terus lagi Oh aman nih kayaknya Pinggir jalan Depok nih Gitu kan Dia lupa Oke Depok kan banyak CCTV nya kan Tiba-tiba dia nyamperin Pokok 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 Cowoknya medim duang Pokok Pokok Di beating sama ceweknya Pokok Depok Berarti menandakan Berarti perempuannya kuat bro Depok Darus itu gue mikir Mau ke Depok lagi tuh Keren Depok tuh Makanya kalo Skidipap-papet Kerenyes Masuk di Depok Wah namanya susah gini nih Gue banget nih Gitu Iya sih Rata-rata Namanya susah sih Skidipap-papet Di Depok tuh Rata Tapi kesalahan Gue kan yang belikan Mungkin kan biar lo bisa Gue internasional Agak dipermudah aja Misalnya Apa gitu Nanti kalo mau konsultasi Lo bisa Bayar di gue Boleh 69 juta sih Yelah Diskon apa Orang Depok nih Orang Depok dikasih mahal Lu Wow Ngaung Nego Bang Seadanya Kalo bisa Project Terima Kasih Wah gile Depok Keren Gue semenjak di Depok Gue tau Namanya pertemanan itu Modalnya Terima Kasih Yang penting Oh lu dari Jaksal Iya Gue dari Jaksal Ibaratkan Jaksal kan bisa punya temen tuh Dengan cara duit Iya bener Oh iya Lu Jaksal dapet Istri orang Depok Aduh lu Shock Shock culture tuh Shock culture Kok shock culture aja Jadi Apa yang didapet ketika lu dari Jaksal ke Depok tuh Istri lu gimana Perubahannya Perubahannya Setelah dapet suami orang Jaksal Gak ada Adanya gue yang berubah bener-bener jadi orang Depok Biasanya ngomong Etna Eh buset ya Biasanya ini jadi kayak gue bener-bener Ya Allah Biasanya bener-bener ketemu anak Jaksal yang British-British semua Kalo ngomong ya kan Ketemu Etna Kita mau kemana sih Mau kemana pergi Pemegi mulu Eh nah Jangan lupa Kosedan Kosedan ya Kosedan Apa sih itu Keset Gue juga baru tau Keset Kosedan Kosedan apa sih Keset Keset Iya keset itu namanya Kesetan itu Kosedan namanya Keset Welcome gitu Iya Pokoknya yang keluar dari kamar mandi Itu Kosedan namanya Kosedan Iya Kosedan kalo masalah Iya Kosedan Terus apalagi tuh bahasa-bahasa baru yang gue dapetin Bagen atau bagen Bagen Lah bagen gue mah Lah gue pernah denger tuh Eh lah gue pernah denger tuh Gue jadi begitu kan Depok Depok tuh sumpah Mengubah banget Parah cepet waktunya tuh bikin ubah orang Sumpah Asli Separa itu ya Dokter-dokter di Depoknya Apalagi ada Tongkrongan Iya Color ijo kan dari situ kan Gue kagetau Nah coba Color ijo di Depok Selain covid Color ijo loh pertama di Depok Iya covid Depok ya Depok Color ijo Luar biasa tuh memang Perubahannya tuh bikin Waduh Apalagi gitu-gitu kan Iya Eh lu kalo baju kalo lecek diapain Lecek Distrika Oh jaksel Belom kecemar Ngeriska bos Ngeriska Ngeriska Nah Depoknya dimana pertanyaannya sekarang Coba terakhir Gue mau tau lokasinya Masuk google map Ayo Oke Street view Cari langsung yang titik cafe temen aja Coba aja ketika aja Apa namanya Kapapaluwa K-A Gak tau tuh punya temen Depok Lo yang ngomong nih Lo yang ngomong nih Apa namanya Coffee shop Coffee shop Kapapaluwa Kapapaluwa Cuman nih coffee Kecil gitu Kedai Kapapaluwa Coba Zoom out Zoom out Zoom out Zoom out Tuh JNT Cargo Ih gue pernah kesini nih Waktu itu coba Di apa Di scroll Apa sih Zoom out Mana Juanda Ini sana ke arah atas loh pokoknya Mana sih Nah ini dia Oh iya nih Juanda Kodein coffee Bentar Gas alam mana Gas alam dari sana Nah ini rumah gue ke Cibur bisa nih Dari sini nih Ini lewat sini lurus Pesona square mana Pesona Kesana Nih ini masih di sebelah Oh penting sebelum pesona Iya sebelum pesona Oh iya Pesona square Sebelum pesona belok kiri Iya pokoknya patokannya Jalan yang belok kirinya Ada taman di tengahnya gitu Coba 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 Naik 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 Coba cebulungin Nah iya Cebulungin disitu Ya lewat Ini kan Bawah Bawah Bukan Coba ketik lagi Kapapaluwa 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 Nah klik Masukin Klik Nah tarik Tarik Mau pinggir jalan Set Masukin Alright Mana bro Nah ini nih disini nih Laju lagi Belok kiri Eh belok kiri Nengok kiri Nengok kiri coba Coba nengok Nah itu yang ada mobil putih Cuma ini belum jalan Oh iya Ini masih belum update ya Oh iya Kapapaluwanya mana? Ini kan? Ini kan? Kedai kecil ini Kofinya Lu dimananya? Gue pas di pantat mobil itu Oh disini Iya Tuh liat Depok motor 2 loh Itu Beda cerita bang Ini apa ya? Kok gini motornya? Biasan doang Oh iya Suri Suri Oh rame bro ini bro Iya jalur rame Itu punya temen lo ya? Kapapaluwa ya? Iya punya temen Oh iya rame ini Enak cakep nih Munsel Masih ada kan di depan Munsel Masih BMP CLI Oh Alfamart udah masuk ya? Alhamdulillah udah Oh Di depok ada Alfamart Masya Allah Indopromo Indopromo Lengkap bro Mantep nih Mantep Apalagi bang yang dicari Biar dia bisa diselak Ya udah buat temen-temen Ayo Kita rame-rame Ramaikan Viralkan Lu bener dong Ini kan gue juga penasaran Di GoFood ada gak? Baru Pengen daftar? Baru daftar Harusnya hari ini nih Udah mulai bisa Oh berarti gue harus kesana ya? Iya Menyobain gue bro Harusnya pake GoFood Oh iya Bangun brandnya Akunnya Nanti pelan-pelan dibikin Namanya juga yang Keren gitu Oke Ntar kita belajarin pelan-pelan nih Betul ya Mudah-mudahan nih Kedepannya juga banyak Anak-anak lokasi syuting Bisa support Amin Artis-artis gitu Jadi gak cuma Ngandelin Karena sekarang belum ada Akunnya kan Jadi takutnya kan orang Gak tau lupa Namanya apa Apa segala macamnya Nanti gue main juga nih Mampirnya Aduh gue kebancar Masin lagi weekend ini Gue pengen nanti Deket juga sebentar Di rumah gue Oh gak jauh Gak salam ya Gak salam Sananya lagi sih Cibubur masuknya Cuma Ya pokoknya ntar gue main-main Mampir-mampir Lu buka tiap hari? Buka tiap hari Tapi hari Senin Hari Senin ngambil libur Oh Jadi Selasa sampai Minggu Selasa sampai Minggu Jam berapanya? Jamnya Dari jam Satu siang Sampai abis Normalnya sih Sampai jam 9 malam Pasti abis tuh ya? Alhamdulillah untuk Belakangan ini Iya Mudah-mudahan begitu terus Mudah-mudahan begitu terus Ngantrinya Sampai sini sini nih Kemarin Nah kalo awalan tuh Yang bener-bener gue jaga sendiri bang Itu sampai Alfamart tuh Hah? Serius? Awalan pas viral Pas viral kemarin Iya dari situ sampai Alfamart Iya Lu bayangin tuh Gimana gak macet tuh jalanan nih Rupa orang ditutupin semua Ape motor-motor Gile Depok Pride mreng Pokoknya Depok bersatu bos Bersatu ya Dari situ sampai Alfamart Iya Terus Mentok di Alfamartnya Antrinya masuk dalam Alfamart Pas gue beli bumbu Pasau udah tuh Pokoknya habis itu Hampir kelakson-kelaksonin Nama orang tuh awalan Gile Tapi sekarang udah mulai berkurang Udah Alhamdulillah Udah ibarat kan Yang namanya viral kan Gak untuk selamanya kan Makanya butuh brand itu Iya kan kontennya Soalnya biar mereka juga tetap Gitu Maksudnya antrinya gak cuma Karena pas lagi rame doang Iya Tapi pas lagi Mulai turun Tapi mereka jadi loyalist Mereka akan belain Belain beli Udah jatuh cinta Mertu brandnya Kayak Apple aja kan Iya bener Tiap bulan November Atau Oktober November Keluar yang baru Ditungguin dihajar Lagi dibeli lagi Langsung buru-buru Jadi udah bener-bener Ketergantungan gitu ya Nah itu iya Mudah-bener nanti Kedepannya bisa ada Franchise Apa sekian lain macem Tapi Enggak cuma di Jepak doang Pasti nanti Bener-bener ada di Jakarta Di BSD Dimana Apa sekian lain macem Iya dong Bikin cilok jadi naik kelas bro Iya lah Naik tahta lah Iya lah Bikin di SCBD Iya lah Harganya naik banget dong Iya sih Paling sebulat Ya Rp40.000 lah Iya Lepar kira-dia Rp40.000 Iya pokoknya ke depannya Eh gue mau dong Kalau memang dibuka franchise Serius gue Insya Allah siap Insya Allah nanti Jalan Insya Allah gue bukan Kayak oknem-oknem yang ngilah Kalau emang mau Oke boleh-boleh Iya Yang Nanti kita bahas lah Mudah-mudahan lokasinya Ya kan Cibubur siapa tau bisa tuh bro Ya Cibubur Cibubur masih agak sehat tuh Cibubur tapi kita harus nyari Yang kelasnya dari Pokoknya kelas Ibarat kan yang merakyat bang Wilayahnya Jajanan ini jajanan yang merakyat Oh ada Mau menuju komplek gue tuh Ada tuh di kerangan tuh Banyak tuh di situ-situ kan Tau-tau-tau Lu jangan liatin Mandang komplek gue aja Cuma maksudnya Kalau komplek ya Gak-gak-gak tau Gak masuk Gak masalah Ada di kerangan tuh Ada Di kerangan Kalau di kerangan Ya masih agak 11-12 Sama warganya pokok tuh Oke Tetangan lah ya Masih dimasuk tuh Karena Cibubur ada 4 Itu Cuma kadang Gue agak malu Kesebut yang keempatnya Cibubur tuh ada 4 kecamatan bro Ada Bekasi Kota Bekasi Bogor Jakarta Timur Nah baru tuh yang keempat Apa tuh yang keempat Depok Oh Depok Ada lagi Ya bener Iya sih Raplex Hills tuh belakangnya tuh Depok tuh Bener-bener Bener-bener Boleh